Presiden Pak Jom, mana PKI tunjukkan pada saya? Gila itu Rikkatit Nani ngomong, PKI baru kok tunjukkan pada saya? Dia nyelem kok, kalau zaman dulu saya PKI ini nyelem. Apakah pembohongan yang selalu dilakukan berulang-ulang merupakan siri dari PKI Bayar Baru? Iya, PKI kan ciri-cirinya berbohong, fitnah, putar balik fakta, pura-pura ini, pura-pura, Udah, udah ciri-cirinya tinggal lihat aja. Nah yang menarik kan, mundur Ripka Cip Maning, dia Jokowi tidak akan nanggap saya, karena ibunya Gerwani yang ngomong Ripka Cip Maning. Kelompok-kelompok udah lah ya, saya tahu kelompok apa-apa. Kembali ke undang sahabatnya, muktinya dia-dia lagi, itu orang bayaran tuh, ya saya tuduh orang bayaran. Itu mampu yang lu muncul sekarang, ngomonginnya begitu, berani dulu nggak muncul, ngomong lu PKI. Pak Edom, setuju nggak? Nggak akan berani ngomong. Kenapa? Nggak banyak sih, Pak. Karena sesuai arahan kakak pemimpin, dibayar. Udah gampang lah. Nggak enak pakai ini, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sudah agak lama nih, kita nggak halo-halo di video ini. Kali ini saya ditambahin dengan rekan saya, Mbak Ida. Kita akan bicara, bahas lagi mengenai Kepres, 17 tahun 2022, yang bikin heboh. Saya tadinya enteng-enteng aja, paling bisa dibaca detail. Waduh, ini sih serius ini. Iya. Serius. Serius yang pertama adalah, Pak E ini dengan bahasa lain meminta maaf, bahwa G30 SPKI itu yang salah bukan PKI-nya. Yang salah yang menumpas. Jadi, lembaga yang salah, ya baru-baru. Iya. Pak Harto. Pelaksananya, TNI dan umat Islam. Wah, hebat. Tersirat. Betul. Pemutar balikan fakta. Pemutar balikan fakta. Sudah ciri-ciri dari... PKI Gaya Baru. PKI Gaya Baru. Kira-kira begitu. Yang kecil-kecil, tapi bikin geli kali ini, kok Pak Jokowi tidak pakai titel ya? Ada apa? Tidak pakai titel. Dokter Andesnya hilang, Ingenya hilang, sehingga orang, wah ini janyan kan diributi dengan ijazah palsunya, jadi ini tidak pakai titel, supaya tidak berisik. Biar tidak berisik. Biar tidak berisik ya. Tidak tahu nih, komentar Anda bareng-bareng. Malah, kalau menurut saya gini loh, sebelum waktu menjabat sebagai gubernur, beliau menggunakan dokter Andes. Begitu menjadi presiden, menggunakan, berganti menjadi insinyur. Nah, ketika sekarang ditiadakan, apakah itu pengakuan secara tidak langsung, kalau memang ijazahnya palsu? Mungkin tidak? Bukan pengakuan. Kalau pengakuan sebaiknya. Pengakuan diri gitu loh dalam hati. Ya bisa, sudah tidak berani lagi, karena diributi. Itu dia, karena terlalu ribut kan? Daripada ribut, ya sudah lah. Nanti ada alesannya. Kalau ada alesannya, kita, lah kemarin-kemarin lupa pakai. Kenapa sekarang tidak? Kalau misalnya seperti ini, harusnya, kalau misalnya ini, kesalahannya tidak disengaja, menggunakan titel, atau tidak, ini kan melalui, setiap surat kan ada redaksi. Oh iya. Pasti harus ada koreksi. Ketika ada kesalahan, harusnya dikoreksi. Nah, apakah ini kesengajaan? Atau tidak? Nah, itu kan pertanyaannya. Tapi bukan kebetulan. Memang tidak dipasang saja. Daripada mendingan. Daripada apa? Daripada lagi ribut ijazah palsu, mendingan bunga cantumin deh. Kira-kira gitu. Prof, saya mau tanya. Dengan yang tadi kita bicarakan tentang Kepres nomor 17 tahun 2023. Yang katanya pemutar balikan faktor, kalau menurut kita ya. 17 tahun 2022. Eh, 2022 ya. Nah, itu adalah permintaan maaf dari Bapak Presiden untuk para katanya korban. Padahal dibalikan. Nah, ini kan ada indikasinya apa? Terus, bagaimana dengan korban yang benar-benar dari TNI, dari umat Islam, yang berhasil di bantai, dan berhasil di blak-blak-blak-blak, apakah tidak ada kompensasi? Sementara mereka mendapatkan kompensasi empat generasi. Ya, kalau ditanya begitu, ada kan termasuk. Tapi, udahlah. Daripada berdebat-berdebat, kita nakpajakan gini. Kalau sudah komunikasi, orang ngerim pesen, itu kan ada dua. Yang tersurat, dan yang tersirat. Yang tersuratnya itu, wabung ini gini. Yang pesen sesungguh itu yang tersirat. Yang tersurat belum. Semua dapet ini. Yang tersiratnya, ini hanya untuk G30 PKI. Yang lain itu bahasa basi lah. Ini, di Aceh, di... Pokoknya itu bahasa basi. Empat generasi. Gile. Terus anak-anaknya minimal nih, minimal. Anak atau keluarga dari tujuh pahlawan revolusi, paling enggak enam. Karena PRTN itu kan belum berkeluarga, ya. Tapi kalau enggak belum berkeluarga, gimana orang tuanya ini? Sekarang anak-anaknya di tujuh, enam dari korban itu. Enggak masuk. Nanti alasannya apa? Wah itu kan intern Angkatan Darat. Intern dari mana? Cakra Birawai itu di bawah kendali, perintah langsung presiden dia, tidak di bawah KSAD, tidak di bawah Panglima TNI, dan lain sebagainya. Jadi enggak ada urusan. Berarti ini artinya cuma sebelah pihak dong ya? Oh iya, ini kan pemutar balik tampak. Penghilangan sejarah pula? Oh iya, biasalah. Penghilangan sejarah kan sudah bagian dari strategi mereka. Kenapa film G3 Play Stop? Kenapa sejarah PKI, pemberuntangan PKI 48 enggak diomongin lagi? Kenapa saya lagi ngomong ikut seminar beberapa tahun lalu, mengenai waktu saya mulai sebut, saya mewakili UI, alumni, waktu saya sebut PKI tahun 48, wah bejo untung teriaktor, aku sampai dibikin ribut sampai dibubarin. Kenapa? Ada apa? Ini kan mengulang. Mengulang? Mengulang, itu nyoba terus. Kalau boleh disimpulkan, menarik kesimpulannya, sampai saat ini yang terjadi dengan apa, dengan kondisi sekarang, perpolitikan, apa, rakyat, apa, pokoknya segala macam ini. Apakah ini sepertinya ada banyak yang bicara kalau saat ini adalah sama pengulangan dari tahun 1965? Saya mengatakan, yes. Cuma bungkusnya beda. Sejarah berulang dengan pelaku yang berbeda? Pelaku berbeda, bungkus bereda. Isinya sama. Jadi isinya apa? Jadi dari sekarang apa yang perlu kerja? Ini proses menuju ke G30S Jilid 2, pelakunya kita sebut PKI, tapi yang gaya baru. Kenapa gaya baru? Karena kalau PKI jaman, ini ada di bilang, atau masuk Presiden Pak Jum, mana PKI tunjukkan pada saya? Gila, itu dikacit. Nah, ini ngomong, PKI kayak baru, kok tunjukkan pada saya? Dia nyelam kok. Kalau jaman dulu, saya PKI ini nyelam. Nah, ciri-cirinya apa? Kenapa LBP komentarkan modal saya medsos nih? Di warna saya, bekali-kali saya ngomong. Ada anak-anak muda yang pakai kaos adalah lambang palu arit. Wah, itu dibelain. Itu mode. Kok ngebelain ya? Saya dapat sumber, ternyata omnya lari ke Australia. Waktu G30S kalah. Terlibat apa, nggak tahu. Apakah pembohongan yang selalu dilakukan berulang-ulang merupakan ciri dari PKI Bayarabang? Iya. PKI kan ciri-cirinya berbohong. Fitnah, putar balik fakta, pura-pura ini, pura-pura... Eh, udah ciri-cirinya. Tinggal lihat aja. Nah, yang menarik kan, mundur Teripka Ciptaning. Iya. Dia, Jokowi tidak akan nanggap saya. Karena ibunya Gerwani yang ngomong Riptacit-Ciptaning. Beliau sendiri? Iya. Saya di Medsor. Kok nggak ditangkap? Kalau memang dia bukan PKI. Jadi, ya kembali sekarang, tadinya saya berpendapat, beliau ini nggak sadar dikendalikan, tapi kayaknya kok, beliau memang bagian dari mereka. Oke. Nah, yang kesian sekarang apa? Saya bilang kesian, tanda petik ya. Kapolri jadi kembali tukang, bukan cuma cuci piring. Kalau rumah, bukan cuma bebenah, tapi merekonstruksi rumah. Karena kilometer lima puluh itu yang mesti bebenah, yang mesti rekonstruksi Polri nggak beres itu, Kapolri. Sambo. Kapolri yang kebahagiaan. Betul. Yang main siapa? Nggak usah sebutlah mantan Kapolri zaman dulu yang bikin sambo siapa. Sekarang apa posisinya? Dan satu lagi, yang tanggung jawab siapa? Kapolri di bawah presiden. Siapa presidennya? Jokowi. Apalagi? KSP di bawah siapa? Di bawah presiden. Buser di bawah siapa? KSP. Termasuk KPK? Ada di bawah. KPK katanya di bawah presiden juga. Bawah presiden juga. Apalagi sekarang, ada penambahan jabatan ya. Masa jabatan ya? Yang tadinya, dua tahun menjadi tiga tahun. Jadi kalau orang bilang, kau atur aja lah. Gampang kau atur aja lah. Sekalipun apapun kau atur aja. Mau-mau saya? Ya, suka-suka kau lah. Jadi mau ngomong apa kita? Jadi kalau ini saya pas baca, kaget saya. Nah, saya nggak tahu. Saya bukan kompetensi saya, bicara aspek legal-legalnya. Pertanyaan, apapun? Presiden ikut campur. Ini harus masuk. Dikompensasi. Pemerintah. APBN. Pemda. Hebat. Amat loh. Ini negara apa? Kenapa presiden sampai mengatur sedemikian rupa sampai ke hal yang kecil? Sekarang orang yang ekonomi angbur, kok nggak diatur sampai begitu? Jadi, dia bilang, dia bilang, nggak ngerti rada susah, dia bilang ngerti rada susah nih. Jadi pertanyaannya, bikin antara merah, ini ada yang mau ada yang ngendalikan, sampai yang ngendalikan. Tapi apapun, kembali, yang depan hidung, yang jelas, orang masing-masing, kilometer 50 beresin dulu lah, jangan ngomong yang macam-macam. Kilometer 50. Ngomong PKI, PKI, lagi 65, lu di mana? Gue ikut. Tau nggak apa yang dakotan PKI? Pakai kanaf lah, baris lah itu, segala macam. Tembok-tembok digambar-gambarin, palu arit, gue ngalamin. Udah lah, berhentilah ini, kayak pres adalah, gambaran PKI kayak baru sudah lebih berani, tampil. Berarti tanpa tendeng aling-aling, tanpa diumpet-umpetin lagi, mereka sudah berbaring terbuka. Sudah melihat barang ini. Sekarang, saya lihat di medsor, wah pakai baju untung. Logo, bukan logo, lambang merah putihnya, gede. Kan PKI begitu, merah putihnya, wah Pancasila gini. Saya paling NKRI, saya paling Pancasila. Pancasila, NKRI gini, taunya Pancasila mau dirubah. Dari 5 sila menjadi 3 sila, 3 sila itulah PKI. BPP, Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa, dirubah menjadi ideologi. Terus, Pancasila 18 Agustus, dirubah jadi 1 Juni. Gue sih demen aja, ikut liburnya urusan. Apa ya Pancasila 1 Juni ya? Orang disahkannya 18 Juni, 18 Agustus. Besok 1 Juni ya? Iya, libur. Libur. dari Pancasila jadi kok bingung, dari Pancasila, yang mana Pancasila? Betul, betul, betul. Suka-suka aja, karena Bungkarno 1 Juni. Eh, yang diputuskan, diakui, semasuk Bungkarno kan 18 Agustus. Kok dibikin 1 Juni? Buat gue, suka-suka kau lah. Cuma satu, tolong catat, ya, rejim ini bakal dicatat, dalam secara. Rejim yang paling kacau balau, yang saya ada sekarang, kenapa dikendalikan atau domain semua PKI gaya baru. Mereka nggak muncul. Dan mereka sudah memasuki semua lini? Tidak banyak lini dimasuki. Dan orang yang tampil di itu, bukan PKI, termasuk, apa namanya, Pangdam yang nurunin Baliho, itu kan bukan PKI. Dipakai aja PKI, supaya diangkat, didukung, jadi Panglima. Jadi kan, berdua murah. Prof, saya mau bertanya lagi nih, tentang Kepres, nomor 17 tahun 2022 ini, kan tidak banyak rakyat yang tahu, ya. Tahu, tapi nggak baca isinya. Saya pun nggak baca isinya. Maksudnya tidak paham. Tahu dengan paham, benar. Nah, mungkin kalau misalnya, rakyat sudah tahu, sudah paham, dan sudah jelas, apa, apa namanya, konektivitasnya, apa konsekuensinya, mungkin mereka akan menolak dengan keras Kepres yang sudah diterbitkan ini. Bisa, tidak? Harus. Rakyat menolak Kepres nomor 17 tahun 2022. Harus, ya. Tapi dikibulin, dan masih baiknya kena, sibuk membahas akibat. Ini kan main PKG baru nih. Mainan PKG baru, tapi ini sudah tampil. Gue minta, minta ampun, begini gitulah. Tapi, akibat yang lain, yang kecil-kecil, yang orang nggak menyadari, diganggu itu, adalah oligarki. Demokrasi. Itu yang direbutin. Kita nggak fokus. Sehingga ini lolos. Karena sibuk ngurusin akibat. Ngomongin, wah oligarki, demokrasi, ada lagi kelompok-kelompok. Udahlah ya, saya tahu kelompok apa. Kembali ke undang sahabatnya, muktinya dia-dia lagi. Itu orang bayaran tuh. Ya, saya tuduh orang bayaran. Oke. Itu, minta lu muncul sekarang, ngomonginnya begitu. Dulu kemana? Berani dulu nggak muncul. Ngomong lu PKI. Bayarung, setuju nggak? Nggak akan lu berani ngomong. Kenapa? Nggak banyak simpel. Karena sesuai arahan kakak peminat. Dibayar. Udah gampang lah. Oke, oke. Gitu kira-kira. Jadi, mau apa kita dan ini? Kita ribut. Kasih tahu masyarakat. Kita akan berusaha untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi publik, mengedukasi teman-teman. Terutama yang memang terkait dengan itu, yang menjadi korban, dan yang sama sekali tidak tahu. Dan boleh saya kemukakan sekarang, kalau nanti pada tanggal 7. Nanti pada tanggal 7 Juni 2023, kami dari area Rakyat Mengugat Plus, UIWAS akan berusaha mengadakan aksi untuk mengingatkan semua rakyat bahwa PKI Gaya Baru sedang bermain. Bermain terus. Dan kami menolak Kepres nomor 17 tahun 2022. Dan turunannya itu. Dan turunannya. Abis ini, duit keluarga negaraan. Umum kan, sama, duit keluarga negaraan. Pesan tersuratnya. Tersiratnya RRC dan orang-orang RRC itu punya warga negara RRC sama Indonesia. Itu tersiratnya. Tersiratnya. Terus, apalagi? Nah, ini kan gampang nih. Dui kendaraan. Nanti lubang buaya ditutup. Sudah terindikasi. Ya, terindikasi. Kalau tidak ditutup, isinya dirubah. Sudah dirubah. Sudah dirubah kan? Sedikit-sedikit. Nah, iya kayak begitulah. Emang merubah sejarah. Sehingga nanti, yang namanya Sokol Tujuh Pahlawan Revolusi itu dilupain, diem-diem, nanti bilang udah gak ada lagi. Terus yang di Jogja, Kolonel Katamso, selesai itu. Kalau menurut pendengaran saya, termasuk pelajaran perjalanan di sekolah juga tentang G30 SPKI, sudah sedikit di-blur. Ya, sudah dihilangkan. Kan kata yang mulia Menteri P&K-nya dengan kampus merdeka, menghilangkan sejarah. Gue suka bilang, eh, lo ngomong sama gue deh. Lo ngomong sama gue. Lo juga bukan akademisi. Gue juga praktis sih. Lo praktis, mari kita ngomong. Dan babak kampus merdeka ada. Lo pernah ngajar enggak? Gue jelek-jelek pernah ngajar. Jadi dosen. Lo pernah ngajar enggak? Ngomong kampus merdeka. Tahu enggak kampus? Oh itu kampus perjuangan, bukan kampus merdeka. Jangan ngarang-ngarang deh lo. Untuk ngerobah ini, ngerobah itu. Waduh, yang merdeka. Enggak ada yang merdeka. Kampus itu lembag institusi ilmiah, pendidikan, yang harusnya wajib mendidik, bukan membebaskan merdeka. Kalau merdeka, enggak jelas nih. Pokoknya dibikin lupa aja. Kampus mereka, supaya orang lupa, UI kampus perjuangan. Itu ada putusan rektornya. Sudah dirobah lah ini. Menurut Prof sendiri, nasib Indonesia ke depan, Prof? Ya tergantung kita. Kalau lo diam aja, Pancasila dirobah jadi ideologi. Maka dibentuk BPIP. Saya udah ngomong dua kali. Bung, Pancasila itu bukan ideologi. Nanti itu jadi sentral komite, di partai komunik Cina itu ada sentral komite. Dirobah, diem. Kemudian, ada upaya diem-diem. Pancasila jadi trisila, kasilah, 8 bagus, diganti 1 unit. Katanya, katanya Pancasila, katanya paling Pancasila, tapi Pancasila malah dikurangin. Kurangin. PKI begitu. Kalau masih belum kuat, di awal ngomong begitu. Nuduh orang. Tapi kalau udah kuat, dia robah. Antara pernyataan dan kenyataan berbeda. Oh ya, kalau enggak bukan PKI. Tujuan menghalalkan cara. Sebenarnya, paham lah saya. Paham. Fitnah nomor 1. Terus orang pakai hitam-hitung, secara di video. Wah ini ngelapor Pak Joko. Udah berani muncul. Tunggu aja waktunya. Jadi, ada apa namanya, pesan untuk rakyat, untuk pemirsa, dan teman-teman yang di luar sana, Prof. Anda punya pilihan. Anda nunggu meledak, Anda kena baru bereaksi, atau Anda mau antisipasi berapa banyak TKA Cina yang sudah masuk, yang minimal 60% itu tentara Cina. Senjata sudah masuk. Sekarang lagi. Dulu aja bisa masukin, yang di lubang buaya, cung itu sudah masuk. Dulu diketatin. Sekarang bukan diketat, di fasilitasi, itu senjata sudah masuk. Kencang baca di Morawali itu. Bikin di hutan, kalau bukan tentara apa. Jadi di menang. Soal investasi Cina, udahlah LBP, tolong paham lah ya. Saya ngomong langsung pada kali, Anda mutu saja ketemu. Jangan sampai investasi menjadi invasi. Judulnya bajunya investasi. Isinya invasi. Tiba-tiba dikit. Investasi sama invasi. Jadi gampang lah, utang. Wah ini rame kan, ternyata membangun jalan tol, bukan duit pemerintah. Nah. Dan kemarin rame juga, apa namanya, ada jalan tol yang dijual. Iya, coba. Karena yang bangun bukan, waduh, udahlah kacau lah. Dekom-dekom. Ada juga yang bilang, kalau hutang negara sekian. Padahal sekian puluh. Waduh, udah. Berbohong itu, wah di cover dengan. Pengelaguan ya, Prof. Bukan penipuan, bukan pengelaguan. Penipuan secara terang-terangan, dengan keyakinan, kalau lu tiap hari bohong, maka orang anggap lu gak bohong lagi. Silahkan. Lupa kayak itu, ilmu post-truth lu. Post-truth. Post-truth. Post-truth-truth. Belajar jangan nanggung. Soal ngembangin. Gue belajar gituan juga. Itu the mindset lu, dimainin. Turbo-doh aja ikut. Jadi, terserah nih, kita mau telan bulut-bulut, saya bilang gak benar nih. Harusnya nih. Kita ketepatkan mengedukasi ini ke teman-teman, ke teman-teman, ke teman beragia rakyat, ke teman-teman ke publik. Iya. Satu lagi, buat keluarga, minimal, tujuh pahlawan revolusi, Anda akan dianggap gone with the wind, hilang begitu saja, apalagi yang di daerah. Iya. Kolonel yang dibunuh. Belum lagi, itu yang di Jogja, ya belum lagi yang di daerah segala macam itu. Belum yang sebelum September, tahun 25, Kiai digorok di ini, itu gone with the wind. Wah itu bukan, itu bukan korban, itu lah ini. Udah lah, ini udah PKI lah, berani bikin partai, udah segala macam. Jadi udah paham lah kita. Jadi makin lama, makin jelas. Silahkan. Anda gak percaya, Anda nunggu. G30 jadi 2, dalam proses, kita nunggu aja, meledaknya, nanti silahkan lihat apa yang terjadi. Aduh kuat ya. Ini kali, to be or not to be. Kalau lo lewat, lo bisa kuasin Republik, tapi kalau enggak, dan kita akan bikin longga lewat, lo disikit abis, dan tidak akan pernah muncul lagi. nasib rakyat, ada jenangan di jenangan di jenangan rakyat. Ya. Seberapa keras kita berduang, disitulah. Kita, betul. Betul. Dan jangan diem aja lah, jangan puas, kita gak ada apa. Lo nunggu kebentur, tunggu kebentur. Tapi saya, kami, berkewajiban, UIWAK, berkewajiban, mengingatkan, memberitahukan, untuk mempersiapkan langkah antisipasi, bahwa, PKI Gaya Baru, sudah makin berani muncul. Artinya, dia sudah mendapat dukungannya lebih kuat. Jangan nanya lagi, mana PKI-nya, mana PKI-nya. Berhentilah akal-akalan. Ketemu gue, gue jelasin. Ada, ada, ada kata-kata gini, orang cerdas itu kalah sama orang. Orang cerdas kalah? Kalah sama orang licik? Ya, ya, dia cerdas kalau dia bego. Wajah, cerdas itu kan. Orang cerdas itu akan kalah dengan orang licik. Orang yang mereka kan. Iya, cerdasnya juga kurang cerdas. Kalau cerdas kalah, enggak bisa baca dia licik sih, lumayan. Cerdas tapi, enggak boleh orang licik. Lo percaya orang licik, kita kerjain. Cerdasnya tanggung. Ya, terdas sekolahan tuh. Kalau cerdasnya bukan anak, bukan terdas sekolahan, enggak akan dikerjain. Tanya aja lah, udah lah. PKI Gaya Baru, ya PKI Gaya Baru. Siap. Minimal UI World Plus, termasuk ARM, kita tinggal, tidak tinggal diam. Kita mengedukasi publik, memberi tahu publik hati-hati. G30S jelit 2, makin cepat jalannya, makin berani tampil, bukti nyata, berupa, Kepres 2017, tahun 2022, didukung dengan, Kepres tahun 2003, investor yang, isinya enggak jelas, sebuah ngomong aspek legalnya. Kata orang hukum, si kacau balos, dan istilahnya, kayak orang lain bilang, dia bikin Kepres invest, suka-suka kau lah. Kalau mas HAM, lupa enak aja lah. Ngerti enggak, konsep HAM, berdasarkan Pancasila, dan konsep HAM yang bukan Pancasila. Mereka pakai konsep HAM yang bukan Pancasila. Terus terang aja. Pengen tahu bedanya, kita ketemu ngomong. Gue jelasin. Ngomong HAM, ngomong apa, lo ngerti enggak, HAM Pancasila kayak apa. HAM itu bukan yang konsepnya dipakai, bukan basisnya Pancasila, itu HAM yang orang Barat. Beda. Kok dipakai? Udah gitu, Komnas HAM yang lalu, kasus HAM terima, kasus kilometer 50 terima duit, terima apa, amplop, pantas lagi kasus HAM bo lo. Untung udah diganti loh. Terima duit, gimana? Itu aja sih. Jangan pernah berhenti, mengingatkan masyarakat. Tidak akan pernah berhenti berjuang, tidak akan pernah berhenti untuk mengedukasi, dan tetap, kedaulatan rakyat harus, kedaulatan bangsa dan rakyat harus ada di tangan rakyat. Anda punya dua pilihan, nunggu kebentur, baru bereaksi, atau anda antisipasi sebelum mereka bikin G30S jilid 2. Anda yang memutuskan, kita bergerak terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.